Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel ini dengan saya Adit disini. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silahkan di klik tombol subscribe-nya, besok tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten bagi teman-teman semuanya. Thank you guys! Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone high-end ya, dia adalah Redmi K20 Pro. Ini adalah seri Redmi terbaru dengan spek flagship, tapi dari segi harga tidak semahal kompetitornya. Smartphone ini hingga video ini dibuat masih belum dipasarkan resmi di Indonesia. Tapi sudah bisa kita dapatkan di beberapa marketplace dengan harga sekitar Rp 7,5 jutaan ke atas ya, untuk versi yang RAM 8GB dan internal 128GB. Dengan membayar harga tersebut, kita mendapatkan sebuah smartphone dengan Snapdragon 855, RAM 8GB, pop-up kamera depan, 48MP kamera belakang, on-screen fingerprint, dan tentunya performa yang tidak tanggung-tanggung. Oke, tanpa berlama-lama, kita bahas langsung aja yuk! Seperti biasa, pertama kita bahas dari paket penjualannya. Ponsel ini dijual dengan dibalut box berwarna kombinasi hitam dan ungu. Untuk di bagian luar dan di bagian atas didominasi oleh warna hitam, sedang di bagian dalamnya berwarna ungu. Untuk pemilihan warnanya disini saya suka ya, warna hitam yang digunakan membawa aura elegan dan warna ungunya memberikan kesan trendy. Keren! Di bagian belakang juga terdapat animasi naga imut yang mengeluarkan api. Mungkin ini melambangkan Snapdragon kali ya? Kemudian di dalam boxnya ada buku manual dan kartu garansi untuk regional Cina tentunya. Sebuah hard case berwarna hitam, SIM ejector, kabel USB Type-C, dan kepala charger dengan output 12V. Ternyata di ponsel sekelas Redmi dengan harga 7 jutaan ini juga tidak diberikan earphone teman-teman. Padahal ponselnya sendiri masih menggunakan jack audio 3,5mm. Next, kita lanjut ke fisik smartphone-nya. Untuk unit yang saya review ini, warnanya adalah Carbon Black. Terdapat 3 pilihan warna, 2 lagi ada Flame Red dan Glacier Blue. Desainnya berbentuk full display tanpa poni, dengan layar seluas 6,4 inch dengan rasio layar ke bodi mencapai 86,1%. Ukuran yang cukup bongsor, bahkan jika disandingkan dengan Galaxy Note 9 saya, ukurannya tidak terlalu jauh berbeda. Material body-nya seluruhnya terbuat dari kaca. Di bagian bawah ada terdapat port USB Type-C, SIM tray, microphone, dan speaker. Di bagian kanan ada tombol volume up and down, tombol power yang diberi warna merah, di bagian kiri kosong, di bagian atas ada pop-up kameranya, jack audio, dan secondary microphone. Di bagian depan hanya ada terlihat earpiece di bagian atas. Di bagian belakang ada 3 buah kamera dan dual LED flash berjajar ke bawah di bagian tengah. Kemudian ada tulisan Redmi desain by Xiaomi. Material body-nya yang terbuat dari kaca sudah pasti licin tentunya. Untungnya di paket penjualan sudah diberikan hard case gratis. Untuk beratnya saat ditimbang, mencatat 194,65 gram, dan ketebalannya 9,0 mm. Ukuran yang wajar untuk smartphone berbodi kaca dan ukurannya yang cukup bongsor. Biasanya memang bobotnya agak berat. Selanjutnya adalah layarnya. Panelnya menggunakan jenis Super AMOLED dengan resolusi 1080x2340 pixel. Belum 4K sayangnya. Tapi resolusi segitu juga sebenarnya sudah nyaman kok. Untuk kualitas warna yang dihasilkan layarnya sudah pasti baik kualitasnya. khas layar Super AMOLED. Warnanya kontras, tapi tidak oversaturated. Di sektor layarnya, saya sudah cukup puas dengan apa yang diberikan. Kemudian layarnya juga sudah diberikan Corning Gorilla Glass 5. Selanjutnya kita bahas spesifikasi. Nah, ini adalah bagian yang paling gahar dan menjadi daya tarik utama di smartphone ini pastinya. Ia sudah dibekali dengan Snapdragon Seri 8 terbaru, yaitu Snapdragon 855 Octa-Core dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4X, dan GPU Adreno 640. Internal unit yang saya review ini sebesar 128GB. Internal ini adalah penyimpanan satu-satunya karena tidak tersedia slot SD card. Di bagian sensor juga ya sudah sangat lengkap. Hal yang wajar di smartphone harga 7 jutaan. Untuk jaringannya, smartphone ini sudah support hingga ke 4G LTE dan mendukung dual SIM card. Untuk fitur keamanan di smartphone ini juga ada semua. Fast Unlock ada, fingerprint juga ada. Yang menarik adalah fingerprintnya sudah tertanam di layar yang disebut dengan Under Display Fingerprint. Pokoknya fingerprintnya sudah menggunakan layar. Performa kedua sistem keamanannya juga cukup baik, akurat, dan cepat dalam mengenali wajah dan sidik jari kita. Untuk sistem operasi, ia sudah menjalankan OS Android 9.0 Pie dengan versi MIUI 10. Di smartphone ini juga terdapat LED notifikasi yang letaknya agak tidak biasa. LED notifikasinya itu berada di bagian atas smartphone-nya. Tepatnya di pop-up kameranya. Karena pop-up kameranya juga memiliki lampu, sehingga oleh Xiaomi difungsikan juga sekaligus menjadi LED notifikasi. Kemudian fitur yang tak kalah penting lainnya adalah smartphone ini sudah memiliki NFC. Sebuah fitur koneksi yang cukup penting saat ini kalau menurut saya. Namun sayang, fitur khas ponsel Xiaomi seperti infrared blaster tidak ada di smartphone ini. Jadi kita nggak bisa gunain smartphone ini sebagai remote untuk nyalain TV atau AC. Lalu di smartphone ini terdapat fitur dual GPS. Ini fungsinya untuk meningkatkan akurasi lokasi kita apalagi saat kita berada di dalam ruangan. Selanjutnya adalah performa. Karena smartphone ini merupakan smartphone seri high-end, otomatis performanya juga pasti nggak main-main. Berbekal jerauan kelas atas yang diusungnya, smartphone ini mampu menurut skor AnTuTu hingga 360 ribuan. Dengan perincian, skor CPU 121 ribuan dan GPU-nya 156 ribuan. Ia juga masuk ke 10 besar ranking skor AnTuTu saat ini. Melihat skornya tadi, udah bisa dipastikan lah ya semua game berat bisa berjalan mulus di smartphone ini. Untuk membuktikannya, mari kita coba memainkan beberapa game yang sudah saya siapkan. Pertama tentu saja kita tes game favorit kita yaitu PUBG Mobile. Untuk setting grafik, mampu hingga extreme smooth tentunya. Saat digunakan bermain dengan setting tersebut, game ini berjalan dengan sangat lancar. Didukung dengan layar yang luas, pengalaman bermain PUBG di smartphone ini cukup memuaskan. Lalu yang kedua adalah Fortnite. Ini adalah game battle royale yang terkenal tidak bisa dimainkan di semua jenis smartphone, terutama di smartphone dengan spesifikasi kentang. Di smartphone ini, game Fortnite berjalan dengan sangat baik dan lancar di setting grafik epic. Kemudian yang ketiga adalah Life After. Game bertemakan zombie ini dikenal memiliki grafik yang bagus sehingga cukup berat untuk dimainkan. Di smartphone ini, game tersebut bisa dijalankan dengan enteng. Game berjalan dengan lancar dan mulus. Lalu yang keempat adalah PES 2019. Game bola yang cukup terkenal ini juga berjalan dengan baik di smartphone ini. Masalah grafik pemain yang cacat seperti yang kita temukan pada smartphone dengan chipset MediaTek yang pernah kita review sebelumnya, tidak terjadi di smartphone ini. Kemudian yang kelima dan terakhir adalah Asphalt 9. Game balap mobil yang satu ini juga bisa berjalan dengan sangat lancar di smartphone ini. Tidak ada frame drop atau grafik yang patah-patah pada saat balapan dan dalam kecepatan tinggi. Semua game berat dapat berjalan dengan baik di smartphone ini. Setelah digunakan bermain game, seperti biasa kita akan ukur suhu yang dihasilkan. Saat selesai digunakan bermain game sekitar 40 menitan, suhu tertinggi pada permukaannya mencapai 41 derajat Celcius. Suhu yang cukup tinggi mengingat smartphone ini menggunakan bodi kaca, walaupun sebenarnya ia sudah mempunyai sistem pendingin liquid cooling. Kemudian untuk mendukung kegiatan bermain game, terdapat software berupa launcher yang diberi nama Game Turbo. Fitur ini akan otomatis nge-boosting performa smartphone saat kita menjalankan game. Kemudian saat di dalam game, kita bisa mengakses fitur-fitur lainnya yang dibagi menjadi dua seksien, kiri dan kanan. Seksien pertama, di sebelah kiri ada nama game yang sedang kita jalankan. Lalu ada fitur shortcut, untuk membuka aplikasi secara window tanpa menutup game. Namun aplikasi yang bisa digunakan hanya tertentu saja yang sudah support dengan fitur ini, seperti browser, WeChat, dan Kiki. Kemudian, seksien kedua di bagian kanan ada data yang menampilkan persentase penggunaan GPU, CPU, dan FPS game tersebut. Lalu ada fitur boost untuk clear up memory. Sebelahnya ada screenshot, kemudian sebelahnya lagi ada screen recording. Jika di-expand, akan ada fitur tambahan lain yang muncul, seperti DND untuk silent, shortcut wifi, ganti jaringan antara SIM 1 dan SIM 2, turn off screen untuk mematikan layar namun game akan tetap berjalan di background, lalu mode tampilan untuk mengatur mode tampilan layar. Lalu terakhir ada setting. Nah, di setting ini ada pengaturan tambahan. Pengaturan tambahan di sini bisa kita atur dan sesuaikan per masing-masing game. Di antaranya ada touch response, sensitivitas untuk tapping yang berulang, touch resistant area untuk mengatur luas area layar yang sensitivitasnya bisa dikurangi, yaitu pada sudut kiri kanan bawah untuk menghindari tersentuh secara tidak sengaja oleh area tangan lainnya, karena desain layarnya yang full view. Lalu terakhir adalah peningkatan visual. Tersedia 4 mode, ada original, moderate, strong, dan extreme. Untuk multitasking dan penggunaan sehari-hari, smartphone ini sangat bisa diandalkan pastinya. Membuka banyak aplikasi terasa ringan, berpindah-pindah aplikasi tetap terasa smooth, respon yang cepat dan lancar. Untuk baterainya berkapasitas 4000 mAh, kapasitas yang cukup besar. Untuk penggunaan normal tanpa game bisa bertahan seharian penuh dari pagi hingga larut malam. Untuk penggunaan game sesekali bisa bertahan hingga sore hari. Oh iya, walaupun bodinya ini sudah berbahan kaca, sayangnya smartphone ini belum support wireless charging. Oke, kita masuk ke bagian paling akhir yaitu kamera. Total ada 4 lensa kamera pada smartphone ini. 3 kamera belakang dengan resolusi 48MP, 8MP lensa tele dengan 2x optical zoom, dan 13MP lensa ultrawide. Kamera depannya menggunakan model pop-up motorized, dengan resolusi 20MP yang dibekali lampu berwarna merah, dan akan menyala jika sedang bergerak keluar atau masuk. Kamera belakangnya mampu merekam video hingga resolusi 4K 60fps, sedangkan kamera depannya hanya mentok di 1080p 30fps. Kemampuan lain kameranya yaitu sudah mampu merekam video slow motion 960fps, dan pengambilan gambar dengan resolusi 48MP. Selebihnya hanya terdapat mode standar, seperti portrait untuk foto bokeh, night untuk pengambilan foto di malam hari, panorama, lalu mode pro untuk setting manual. Untuk hasil kameranya sudah cukup baik di kelas harganya. warna yang dihasilkan cukup kaya dan kontras. Berikut adalah beberapa hasil kameranya. secara apabilisasi terbuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Redmi K20 Pro video ini diambil hanya menggunakan satu tangan dan dalam kondisi sedang berjalan silahkan didengarkan juga hasil rekaman audionya oke kesimpulannya smartphone Redmi K20 Pro ini adalah salah satu pilihan smartphone dengan Snapdragon 855 saat ini yang sudah tersedia di pasaran dengan performa yang mumpuni tapi dengan harga yang sangat kompetitif bahkan bisa disebut sebagai flagship killer bagi yang suka nge-game atau sedang mencari smartphone gaming jika dirasa smartphone yang pakai emble-emble brand gaming masih terlalu mahal smartphone ini bisa jadi alternatif karena performanya juga yang sangat gahar fitur kekinian lainnya yang sudah disematkan di smartphone ini seperti pop-up kamera dan under display fingerprint bisa menjadi daya tarik tersendiri nih bagi teman-teman yang ingin mencoba pengalaman baru dalam menggunakan sebuah smartphone namun sayang satu fitur lagi yang harusnya bisa membuat smartphone ini sempurna adalah ketahanannya terhadap air tidak ada disebutkan jika smartphone ini sudah memiliki sertifikasi yang memiliki ketahanan terhadap air tapi bagi sebagian orang mungkin fitur ini tidak terlalu berguna ya tapi untuk saat ini kalau menurut saya pribadi sebuah flagship kurang lengkap rasanya jika tidak memiliki fitur waterproof oke deh sampai disini video kali ini yang membahas Redmi K20 Pro ini jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum terima kasih telah menonton and see you in the next video bye bye